Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai kritikan dari PSI Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya adalah Kirimganesha Beberapa kali Kirim ini menyindir Pak Anies Baswedan, mengkritik Pak Anies Baswedan, terkait Formula E terkait banjir, terkait macet, terkait sumur resapan dan masih banyak lagi kritik-kritik yang disampaikan pihak PSI kepada Pak Anies Baswedan Namun kali ini teman-teman ada yang menarik dari pernyataan PSI yang seolah-olah ini berbaik hati kepada Pak Anies Baswedan masalah Formula E, jadi pihak PSI ini tidak mempersoalkan terkait Formula E tetapi meminta kepada Pak Anies untuk fokus masalah banjir dan macet di Jakarta nah teman-teman bagaimana ceritanya kita akan ambil berita dari suara.com teman-teman PSI tegaskan tidak anti Formula E tapi minta Anies fokus urus macet dan banjir Politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI, Rian Ernest mengklaim pihaknya tidak pernah anti dengan gelaran Formula E yang dihegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Rian menjelaskan PSI mempermasalkan Formula E karena dianggap tidak penting dibanding dengan permasalahan Ibu Kota yang belum diselesaikan Anies PSI tidak pernah anti Formula E yang PSI catat kami tidak pernah anti terhadap orang anti terhadap program yang kami anti adalah mencanakan sebuah program yang sebenarnya direncanakan bangunan jangka menengah nggak ada dipaksakan ada kata Ernest dalam diskusi total politik Minggu 23 Januari 2022 dia menyoroti penggunaan anggaran daerah DKI yang mencapai 560 miliar untuk Formula E sementara program yang langsung berdampak pada rakyat tak kunjung selesai padahal ada dua hal penting yang ditunggu-tunggu warga DKI Jakarta dari setiap Gubernurnya menyelesaikan dua masalah utama macet dan banjir tegasnya macet dan banjir ini yang ditekankan PSI untuk bisa diselesaikan Pak Anies Baswedan nah teman-teman kalau kita bicara macet bicara banjir ini sebenarnya tidak hanya di Jakarta tetapi di luar Jakarta juga ada macet juga ada banjir dan yang menjadi aneh teman-teman ketika macet ketika banjir di luar Jakarta ini saya melihat tidak ada kritik yang dikeluarkan oleh PSI tetapi ketika ada banjir ketika ada macet ini PSI yang begitu terdepan mengkritik Pak Anies Baswedan padahal di luar Jakarta juga ada macet di luar Jakarta juga ada banjir tetapi yang diserang kenapa hanya Pak Anies Baswedan nah kalau kita lihat teman-teman sebelum Pak Anies menjadi gubernur Jakarta juga macet Jakarta juga banjir tetapi di pemerintahan Anies Baswedan ada solusi untuk mengatasi macet dan banjir ini sebagai upaya agar banjir di Jakarta tidak meluas seperti periode-periode sebelum Pak Anies Baswedan ada upaya untuk itu misalkan ada mudah transportasi yang digagas Pak Anies Baswedan mempermudah orang untuk melakukan aktivitas keluar tanpa harus membawa kendaraan pribadi ada mudah transportasi yang sudah disiapkan oleh Pak Anies Baswedan masalah banjir juga begitu ada upaya Pak Anies Baswedan membangun sumber resapan memperbanyak pompa-pompa ketika banjir ini kan upaya-upanya dalam rangka untuk menyelesaikan banjir di Jakarta dan ternyata memang benar teman-teman ada beberapa wilayah ini yang cepat surut akhirnya akhirnya banjir tidak lama-lama di Jakarta kemudian cepat surut tetapi juga tidak menafikan teman-teman ada beberapa daerah di Jakarta yang ini banjirnya cukup lama nah itu merupakan bagian plus minus dari program dari Pak Anies Baswedan jadi tidak mudah sebenarnya siapapun gubernurnya untuk mengatasi masalah macet dan banjir oke kita teruskan teman-teman padahal ada dua hal yang penting yang ditunggu-tunggu warga DKI Jakarta dari setiap gubernurnya menyelesaikan dua masalah utama macet dan banjir tegasnya Ernest mencontohkan janji naturalisasi sungai yang dijanjikan Anies juga tidak berbuah manis sebab banjir masih saja terjadi di ibu kota tidak normalisasi mari kita naturalisasi oke sebagai gubernur tentu punya visi tersendiri silahkan tetapi kita juga cek sampai mana progres naturalisasinya tutup Ernest itu teman-teman yang disampaikan oleh Ernest politisi dari PSI yang sebenarnya dikatakan oleh Ernest bahwa PSI itu tidak anti terhadap program Pak Anies Baswedan tidak anti kepada Formula E tetapi pihak PSI ini menekankan untuk bisa menyelesaikan macet dan banjir di Jakarta nah sebenarnya teman-teman semaksimal mungkin berupaya untuk mensukseskan programnya terkait masalah banjir dan macet nah kalaupun masih ada banjir dan macet saya pikir berkurangnya kan jauh sekali itu kalau menurut pendapat saya teman-teman dan memang tidak dipungkiri Jakarta sebagai ibu kota metropolitan dimana Jakarta pusat bisnis juga pusat pemerintahan kemudian mobilitas warga yang cukup padat di Jakarta ini sangat memungkinkan terjadi macet kenapa begitu karena mobilitas teman-teman banyak perusahaan-perusahaan besar di Jakarta banyak kampus banyak sekolahan banyak aktivitas pemerintahan yang harus ini berjalan di jalanan umum seperti di Jakarta ini jadi ini sebenarnya tidak bisa dipungkiri namun demikian tentu ada program-program untuk bisa ikut melonggarkan terjadinya kemacetan misalkan membuat modal transportasi terintegrasi dan itu sudah dicanangkan sudah dibuat oleh Pak Anis Baspedan nah siapapun presidennya siapapun gubernurnya masalah banjir masalah macet ini adalah masalah yang klasik masalah yang lama yang belum bisa terselesaikan sampai sekarang ya kenapa? karena kebutuhan masyarakat untuk bisa mobilitas karena masyarakat butuh kerja masyarakat warga Jakarta butuh makan dan orang makan tentu harus bekerja untuk bisa bekerja harus berjalan di jalanan umum berangkat kerja dari pagi sampai sore apalagi nanti kalau sore teman-teman waktunya jam pulang ini juga macet lalu bagaimana untuk bisa menyelesaikan agar Jakarta tidak macet saya yakin siapapun gubernurnya sulit sulit untuk bisa menyelesaikan macet dan banjir di Jakarta maka bagaimana bisa ikut membantu mengurai agar tidak macet ya itu dibuat mudah transportasi seperti yang dilakukan oleh gubernur Anies Baswedan jadi saya teringat dulu ada yang pernah mengatakan banjir di Jakarta macet Jakarta akan mudah diselesaikan kalau menjadi presiden dulu ada yang pernah mengatakan seperti itu toh nyatanya sekarang macet dan banjir juga ada di Jakarta namun walaupun macet walaupun banjir saya pikir Jakarta ini sudah berkurang jauh berbeda dengan tahun-tahun yang lalu artinya ada peningkatan ada kualitas dalam mengurangi kemacetan maupun banjir di Jakarta nah misalkan ini masih dikritik oleh PSI cobalah PSI bersaing di pilgup DKI Jakarta untuk mencalonkan gubernur DKI Jakarta nah nanti kalau terpilih menjadi gubernur Jakarta pertanyaannya apakah mampu apakah bisa PSI mengatasi banjir dan macet makanya saya menyarankan PSI untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2024 mendatang pertanyaan kita adalah apakah banyak orang memilih PSI karir PSI untuk menjadi gubernur DKI Jakarta itu satu pertanyaan teman-teman karena untuk menjadi gubernur DKI Jakarta tentu tidak mudah banyak pesaing-pesaing di sana yang siap fight berjuang untuk memperbutkan DKI 1 makanya silahkan nanti bersaing di 2024 itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh